10 hari pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung, Karawang, Jawa Barat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, hasil investigasi sementara menunjukkan kerusakan diduka terjadi pada alat penunjuk kecepatan pesawat yang akhirnya berakibat fatal. Upaya penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung, Karawang, Jawa Barat mulai menunjukkan titik terang. Dari hasil rekonstruksi puing pesawat dan unduhan Flight Data Recorder, Komite Nasional Keselamatan Transportasi memperkirakan kerusakan terjadi pada alat penunjuk kecepatan pesawat atau Air Speed Indicator. Dengan dibantu tim khusus Transport Safety Investigation Bureau dari Singapura, penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Lebih jauh diketahui, kerusakan diduga telah terjadi sejak empat penerbangan sebelum musibat terjadi. Pesawat Lion Air JT-610 bahkan sempat mengalami kendala dalam penerbangan Rute Denpasar, Jakarta beberapa saat sebelum melayani Rute Jakarta Pangkal Pina. Dari data yang sudah diumpulkan ke NKT, sudah dan akan melanjutkan investigasi dengan beberapa agenda antara lain. Sudah melasakkan interview dengan awal pesawat dan teranggung gari. Sejauh ini upaya investigasi terus dilakukan. Kelengkapan data akan dicocokkan dengan rekaman percakapan dalam kokpit pesawat atau CVR yang masih belum ditemukan. Kodakan kapal riset Maruna Jaya I milik BPPT, tim khusus dikerahkan guna mencari perangkat CVR yang diduga hanyu terbawa arus laut di perairan Tanjung Karawang. Dari Jakarta, Meinia Mutiara, Rian Ikhwan, Ripurwanto, INews, melaporkan.